Intro Presiden Jokowi Dodo kembali merombak kabinetnya. Rombakan dilakukan atas pertimbangan kinerja, politik dan aspirasi masyarakat. Bersama saya, Syafa Atisuryo, inilah Sorotan Sepekan. Beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju, satu persatu berdatangan ke Istana Merdeka, memenuhi panggilan Presiden Jokowi Dodo selasa 14 Juni 2022 lalu. Menteri yang datang memenuhi panggilan yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri ATR BPN Sofyan Jalil, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Wakil Menteri ATR UAK BPN Surya Chandra. Di area yang sama, Presiden Jokowi Dodo juga memanggil Ketua Umum Partai Amanat Nasional yakni Zulkifli Hasan, serta mantan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto ke Istana. Satu persatu, sejumlah tokoh dipanggil ke Istana Merdeka Jakarta, satu hari sebelum tri-shavel dilakukan. Rabu 15 Juni 2022, usai makan siang dengan sejumlah pimpinan partai politik. Presiden Jokowi Dodo melantik dua menteri dan tiga wakil menteri yang baru. Presiden Jokowi Dodo resmi mengumumkan resavel dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Rabu Siang. Diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Jokowi kemudian membacakan keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri dan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan. Ya kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian utama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus mantan pimpinan MPR Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Kemudian, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofian Jalil. Sementara itu, Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR atau BPN. Kemudian, Sekjen PBB Afrian Syahnur menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan, Jon Wempiwetipo dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Dengan risafel ini, maka komposisi parpol dalam jajaran Kabinet Baru Jokowi sebagai berikut. PDIP menempati 4 posisi menteri dan 1 posisi Wakil Menteri. Gerindra mendapat 2 kursi menteri. Golkar 3 menteri dan 1 wakil menteri. Nasdem 3 menteri. PKB mendapat kursi 3 menteri. PAN 1 kursi menteri. Perindo 1 wakil menteri. PBB juga 1 wakil menteri. Sama halnya dengan PSI dengan 1 wakil menteri. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Iandri Susanto, dirinya beserta Zulkifli Hasan tidak pernah mengetahui bahwa Zulkifli akan dipilih Jokowi menjadi menterinya. Meski isu risafel sudah ramai 1 minggu sebelumnya. Prosesnya panjang ya, Mas. Kita setahun yang lalu bulan Agustus di Rakernas itu atas permintaan semua pengurus PAN seluruh provinsi PAN gabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Tapi waktu itu kita tidak pakai syarat ya harus jadi menteri atau jadi wakil menteri atau berapa BUMN, enggak. Karena kita ingin membantu Pak Jokowi untuk menyelesaikan banyak persoalan bangsa. Nah termasuk beberapa kali juga ada isu risafel, ya kan? Atau bahkan pernah risafel yang pertama masuk, Pak Jokowi enggak ribut? Termasuk yang kemarin. Sementara bagi Ketua DPP Partai Perindo, Heri Budianto, Perindo menyambut antusias dengan diangkatnya Zulkifli Hasan sebagai menteri di kabinet Jokowi kali ini. Heri juga menambahkan bahwa dengan risafel kali ini partai pendukung Jokowi menjadi semakin solid. Koalisi partai politik pendukung Pak Jokowi makin solid ya dengan masuknya PAN. Seperti yang disampaikan oleh Bang Yandri tadi selama ini memang mendukung tapi PAN kan belum masuk dalam jajaran kabinet. Dengan masuknya PAN saya kira ini satu komposisi yang final dan komposisi yang lengkap. Bukan hanya PAN tapi Partai Bulan Bintang juga masuk di situ. Selama ini kan koalisi pendukung termasuk kami Partai Perindo, Partai Bulan Bintang, PSI gitu ya hanya Perindo dan PSI saja yang mendapatkan kursi Wakil Menteri istilahnya ya. Perjuangan sama-sama, seluruh partai saya kira sama. Jadi kami positif melihat ini dan bacaan saya juga koalisi ini akan makin solid dan akan terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sampai Oktober 2024. Pelantikan kali ini diringi dengan momen tak biasa. Salah satunya sebelum pelantikan Jokowi makan siang bersama sejumlah Ketua Umum Parpol di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen makan siang bersama tersebut menjadi ajang pengenalan salah satu Ketua Umum yang dilantik menjadi Menteri. Terima kasih telah menonton!